Bujukan gambar lukisan jilid 1. Bagian I. Buron yang tidak disengaja. Bulan ketiga dalam musim semi, ialah bulan yang indap. Di luar pinyutian Anmui. Di kota Yan Hia, daun-daun hijau, bunga-bunga permai. Di luar kota, sungai yang berbeku es baru saja lumer, hingga potongan-potongan es mengikuti air hanyut. Hingga di saat itu, negara bagian utara itu mirip dengan suasana di Kanglem, negara bagian selatan, selama musim semi bulan pertama. Di waktu begitu maka pada suatu magrib saatnya di Liulici yang orang mulai memasang api penerangan, selagi kereta-kereta kuda berlalu lintas dan orang mundar mandir, di antaranya seorang muda yang mengenakan baju panjang hijau tersulam dengan kundaknya tari selandang sabuk dan sebelah tangannya menengteng sebuah kurungan dalam mana ada seekor burung kenari kuning. Dia bertindak ke arah Gang Kim Hiehoto. Dialah seorang pemuda tampan tak terlalu kurus, alisnya bagus, matanya tajam, hidungnya bangir. Kalau dia bertemu seorang kenalannya dan bersenyum maka terlihatlah giginya yang putih dan rata. Senyumnya itu pun menarik hati. Anak muda itu memasuki pula suwa tagang lain sampai di depan sebuah rumah besar dan indah. Dia lantas mengetuk kedua-kedua gelang pintu yang terbuat dari kuningan, pintu mana terus dibuka oleh seorang bujang tua. Oh je si yaoya baru pulang hamba itu menyapa. Dia berdiri tegak dengan tangan dikasih turun lurus. Ya si anak muda menyahuti, bersenyum. Terus dengan langkah cepat dia jalan di pekarangan dalam gedung itu. Dia tidak langsung masuk ke rumah besar hanya ke lorong samping kanan dalam mana ada sebuah taman yang rumput ion pepohonan bunganya terawat baik, di mana pun ada sebuah pengempang kecil dengan airnya yang bening jernih, yang sejumlah ikan emasnya lagi berenang memain di dalamnya. Di tepian pengempang itu tumbuh pohon angliu yang cabangnya meroyot turun. Anak muda itu berjalan terus memasuki sebuah pintu model rembulan, sampai di depan sebuah kamar, barulah ia bertindak masuk. Itulah sebuah kamar tulis yang mungil dan indah, ada para-para bukunya, ada gambar lukisannya, ada pula empat helai figura huruf-huruf tulisannya Onggiegie yang kesohor. Begitu tiba di dalam, anak muda itu meletaki burungnya untuk menghampirkan para, untuk menarik keluar sejilid buku. Cepat-cepat dia membalik-balik lembaran buku itu perhatiannya sangat tertarik. Koma pasti ini, pasti gambar ini, dia mengoceh seorang diri. Hanya dia meminta harga 500 tahil perak, dari mana aku bisa dapat uang sejumlah itu? Ia menjadi berdiri menjublak. Dialah seorana anak terlahir di dalam satu keluarga berpangkat akan tetapi apalacur, ia telah tidak mendapatkan kasih sayang ayah bundanya, apapula ibu tirinya, ibu tiri itu memandangnya seperti musuh hingga bukan kecintaan hanya damperatan dan tongkat menjadi. Bagiannya. Baru dua tahun ini keadaannya lumayan, disebabkan usia dewasanya. Toh dia tetap dipandang mirip orang luar. Sementara itu, selama tiga tahun lebih ini dia telah dapat kesempatan belajar silat, secara diam-diam. Umpama kata kelakuannya itu ketahuan orang tuanya, mungkin dia tambah tak disukai. Tadi dia mampir di sebuah toko buku tua di Liuli Chiang, disana dia dapat melihat sebuah lukisan karyanya Ong Mokit yang diberi judul YOSan Goateng atau Bayangan Rembulan di Gunung Sunyi, ia tahu, lukisan itu ada mengandung rahasia. Itulah lukisan yang ia ingin memilikinya sampai ia buat impian selama dua tahun? Ia ingin beli lukisan itu. Inilah yang membuatnya bingung. Pemilik toko buku tua itu meminta harga seribu tahil perak, ketika ia mengotot menawarnya, harga cuma diturunkan sampai lima ratus tahil, tak kurang lagi. Lukisan itu ada rahasianya, apabila rahasia itu dapat dipecahkan, harganya ada seumpama harganya sebuah kota, dari itu, harga lima ratus tahil perak itu tidak mahal. Bahkan murah. Hanya sulitnya untuk si anak muda, dari mana ia dapat peroleh uang itu. Kalau ia pergi kepada pemegang kasayahnya, biasanya ia dapat uang dari delapan sampai sepuluh tahil, tetapi lima ratus tahil, itulah tak mungkin. Ia juga tidak dapat membuka mulutnya. Alasan apa ia mempunyai? Toh tidak ada jalan lain. Jumlah itu perlu didapatkan. Di akhirnya dengan hati berdebaran, dia pergi juga kepada pemegang kas, pegawai ayahnya yang mengurus keuangan keluarganya. Pemegang kas itu memakai kacamata yang disebut kacamata kura-kura. Ketika si anak muda muncul di kamarnya, dia lagi tunduk, tangan kanannya lagi mengetik suifo A, dia lagi menghitung. Dia mendengar tindakan kaki orang, dia lantas mengangkat kepalanya, mulutnya tersungging senyuman. Akan tetapi kapan ia telah melihat si anak muda, lantas wajahnya berubah menjadi dingin. Anak muda itu berdebar hati, kaget berbareng mendengkol. Di hari-hari biasa, apabila ia melihat tampang demikian macam dari si tukang uang, ia tentu sudah memutar tubuh untuk berlalu pula dengan cepat. Kali ini tidaklah demikian, kali ini ia mempunyai urusan sangat penting. Gualo Ohucu, ia memanggil terpaksa, sore ini aku mempunyai keperluan, aku ingin pinjam uang sebanyak 500 tahil perat. Aku tanggung akan membayar pulang jumlah itu dalam tempo satu bulan. Tukang uang itu melengak, dia menyingkirkan kacamatanya dan menatap. Dia seperti tak mempercayai telinganya. Tak lama dia mengawasi tajam, lalu ia mengasih dengar suaranya yang keras. Tiong Hoa, katanya. Aku kenal kau sampai begini besar, maka kalau kau bicara-bicaralah dengan sedikit tau aturan. Selama beberapa tahun aku melihatnya kau. Menjadi tidak keruan. Orang bilang di luaranku bergaul dengan orang-orang penggemar men wanita dan penenggak air kata-kata, hingga kau memakai uang seperti kau menuang air. Kau tahu, ayahmu pernah bicara denganku tentang kau dan ayahmu itu tawar hatinya. Sepasang alisnya si anak muda bangun berdiri. Ia bicara secara sungguh-sungguh tapi ia mendapat jawaban yang di luar garis, jauh sekali terpisahnya dengan pokok soal. Elo Ohucu, katanya sengit. Siapa sudi mendengari ocehan ini? Kau bilang, kau suka mengasih pinjam atau tidak? Pemegang tas itu juga membawa adatnya. Lantas saja dia berludah. Tidak. Tidak tolaknya keras, jangan kata lima tahil, sepeser pun tidak. Jangan harap kau dapat merabahnya. Orang tak punya guna seperti kau ini, hektometer. Hebat kata-kata itu, meluaplah darahnya si anak muda. Tau-tau sebelah tangannya sudah menyember ke dasar si tukang uang, keras suaranya, keras juga akibatnya, tukang uang itu terpental ke pojok tembok. Gui Elo Ohucu berkoseran. Tiong Hoa. Li Tiong Hoa dia berseru, tangannya menuding, dia mencoba merayap, kau titik kau, kau kejam. Cuma sebegitu pemegang kas ini dapat berkata-kata, terus dia roboh pula, terus napasnya berhenti jalan. Anak muda itu melengak, kagetnya bukan main. Semenjak ia belajar silat inilah yang pertama kali ia menggunai tangannya sebenarnya ia tidak tahu betapa besar tenaganya dan ia tidak tahu juga yang ilmu silat dapat meminta jiwa orang secara begitu rupa. Ia belajar silat pada seorang guru yang melarat dan berpenyakitan. Guru itu memilangi muridnya ini bahwa dialah bukan seorang kengow yang berkenamaan, bahwa dengan belajar silat padanya, ia jangan harap dapat menjadi seorang pandai, ia cuma diajari dasarnya untuk menjaga diri, tak dapat dipakai menghajar orang. Tapi ia diberitahukan ia mempunyai bakat baik, sayang kalau ia terus belajar padanya, dari itu ia dinaseh hati merantau. Dunia kengow mempunyai banyak orang lihai, mungkin kau ketemu jodohmu demikian guru itu. Dengan jodoh itu dimaksudkan ahli silat terpandai. Kemudian, ketika si guru hendak menutup mata, dia memberitahukan muridnya ini halnya suatu gambar rahasia lukisan IOSan Goateng itu oleh Ong Mokit dari jaman Ahalatong. Katanya iukisan itu menyimpan rahasia besar, dan bahwa ia sudah mencarinya untuk banyak tahun tetapi belum berhasil menemuinya. Makasih murid. Dipesan untuk memperhatikan lukisan itu, katanya pula, rahasianya lukisan dapat dipecahkan jikalau orang memahamkan judul dan tulisan yang diberikuti di dalam lukisan tersebut. Pesan itu diperhatikan Li Tiong Hoa, demikian anak muda ini. Sejak itu ia terus memperhatikan, baik di dalam toko-toko buku, baik di rumah-rumah gadai, maupun di rumah-rumah orang hartawan dan bangsawan begitu ia mendapatkan ketikanya. Akhir-akhirnya di tuk buku tua itu ia mendapatkan sehelai lukisan tua jaman Tong, gambarnya sudah berwarna kuning dan guram, tetapi ia masih melihat nyata, selang dua jam memeriksa, ia pastikan itulah lukisan yang ia cari. Maka ia lantas menawarnya. Tukang-tukang lawak biasa bermata tajam, juga tukang lawak ini, melihat si anak muda sangat bernafsu, dia minta harga tinggi itu, dia menancap paku, hingga Tiong Hoa habis daya, hingga ia mesti pulang dengan hati bingung memikirkan kemana ia mesti mencari uang. Demikian setibanya di rumah, ia memeriksa dulu sebuah kitabnya, habis itu baru pergi kepada Gui Elo Ohucu. Siapa tahu, ia mendapat hidung panjang sampai darahnya naik dan terjadilah pembunuhan tidak disengaja itu. Syukurlah suara berisik itu tidak didengar para bujang. Ia merasa untuknya tidak ada lain jalan daripada kabur buron. Inilah pengalamannya yang pertama, yang sangat hebat. Ia juga tidak mempunyai sahabat yang nasihatnya dapat diminta. Setelah dapat menahan berdebaran hatinya, ia angkat tubuhnya tukang uang itu untuk diletaki di kolong pembaringan. Tak dapat ia melupakan lukisannya Ong Mokit itu. Maka ia menghampirkan laci uang dan menarik kotaknya. Ia menjadi menyesal ketika ia dapat kenyataan uang kas berjumlah tak cukup 200 tahil. Tapi ia mesti buron. Ia membutuhkan uang, ialah uang ayahnya. Maka ia samber uang itu, yang ia bungkus dengan sobekan sabuk, tanpa kepergok siapa juga, ia lolos dari pintu taman di belakang rumahnya. Tiba di jalan besar, suasana jauh lebih ramai daripada tadi, tapi ia tak sempat ia menikmati keramaian itu. Dengan terburu-buru ia menuju ke Liwen Di Chiang, dia mana keadaan lebih ramai pula. Di situ ada berbaris belasan toko buku tua, ia masuk ke sebuah yang terletak di ujung gang Soan Hao. Si tukang lawak sudah berumur 70 tahun lebih, ketika itu dia lagi berdiri di depan pintu, matanya mengawasi orang-orang yang berlalu lintas, mengharap-harap memperoleh langganan. Dengan tangan kirinya mengurut-urut kumisnya yang mirip jenggot kambing gunung. Dia melihat Tiong Hoa Jeting bergegas-gegas, ketika dia hendak menegur, tangannya disamber terus dia ditarik ke dalam. Setibanya di dalam, Tiong Hoa meletakkan bungkusannya di atas meja, terus ia buka untuk memperlihatkan uang perakannya yang bergemerlapanlah paksakan diri untuk tertawa ketika ia kata. Inilah jumlah yang aku dapat kumpul dengan susah payah, aku harap kau terima ini dan kaserahkan gambar lukisan Ong Mokit itu padaku. Sebagai perdagang kawakan, tukang lowak itu heran hingga dia menjadi curiga mungkin uang itu tidak keruan asal-usulnya. Li Kongcu, maaf, ia berkata, aku tidak tahu kau begini menghendaki lukisan itu, kalau tahu suka aku menghadiahkannya kepada kau, seing sekali, tadi baru saja ada lain orang yang membelinya. Tiong Hoa terperanjat sampai mukanya berubah pucat. Inilah ia tidak sangka sekali. Hatinya mencelos berbareng mendengkol. Ia putus asa barbareng gusar. Li Kongcu, aku menyesal sekali, kata tukang lowak itu, yang kaget melihat wajah orang muda itu. Aku menyesal membuat kau putus asa, lain kali, kalau ada lagi lukisannya Ong Mokit, pasti aku akan menyerahkannya kepada kau lebih dulu, ah, ada tetamu lagi, maaf, aku mau melayani dia. Dan dia terus memutar tubuhnya untuk pergi ke depan. Tunggu dulu Tiong Hoa kata, berbareng dengan mana ia menyam bertangan kirinya tukang lowak itu. Terus ia mengawasi dengan metu bersinar latanya. Siapa pembeli itu benar-benarkah? Benar. Kenapa tidak sahut si pemilik cuk buku itu, belum pernah aku mendusa pada langgananku, apapula kepada Kongcu. Mustahil wang jeding aku tampik. Dia berkata begitu tetapi berjengit, dia kaget. Keras cekalan si anak muda hingga dia merasa sakit. Ngacoh. Kau tentu tak suka menjual sebab wangku kurang. Mukanya tukang lowak itu pucat, dia meringis. Titik benar, Kongcu, kata ia pula. Pembeli itu berumur kurang lebih 40 tahun. Lagi suaranya mirip orang Tin Ciu. Dia membelinya buat seribu tahil perak. Dia mempunyai dua orang pengikut yang menyoren golok. Mendengar panggilannya pengikut itu, dia mestinya seorang pocu. Jikalau aku tidak salah melihat, dialah seorang kangow. Dia mengawasi si anak muda, hatinya kebat-kebit. Dia melihat sinar mati anak muda itu yalah sinar bingung, menyesal, putus asa dan gusar bercampur menjadi satu. Tionghoa sendiri berpikir, lenilah tak mungkin. Guruku memilangi aku, orang yang mengetahui lukisan rahasia itu cuma tiga orang tua tapi mereka pun masih belum tahu artinya rahasia itu. Hal itu guruku juga mendengarnya dari seorang kenamaan lain. Di sini mesti terjadi hal kebetulan. Anak muda ini menjadi sangat berduka memikir nasibnya. Dari kecil ia tak disukai ayah ibunya, sedang ibunya itu sudah menutup meter lama hingga ia mesti hidup bersama ibu tirinya. Orang tua itu sebaliknya menyayangi anak-anaknya yang lain, pria dan wanita, terutama kakaknya. Karena itu, ia menjadi dibiarkan saja, ia cuma diberi makan dan pakaianlah sempit dalam keuangan, tidak leluasa ia menampung gurunya yang malarat itu. Ketika ia diajari silat, ia tidak diajari seperti umumnya orang-orang lain. Sembari rebah gurunya memetakan dengan tangan dan kakinya, dengan sebatang sumpit sebagai genggaman. Maka itu, sulit ia belajarnya. Meski begitu karena ia berbakat dan cerdas ia memperoleh banyak, ia melainkan tidak tahu bahwa pelajaran itu adalah pelajaran silat berarti. Mengenai lukisan itu, ia dipesan mesti mencarinya, tak peduli bagaimana sukarnya. Ia pun ditinggali surat wasiat, surat mana tak boleh dibuka sebelum ia dapat lukisan itu. Itulah tugas berat untuknya, yang muda dan tak berpengalaman, yang tak punya uang juga. Tapi ia ingat itu baik-baik dan ingin melakukannya hingga menjadi kenyataan agar pesan gurunya dapat diwujudkan. Pula semenjak ia belajar silat, semangatnya telah terbangun. Sekarang, karena kecewa atas lenyapnya lukisan itu, ia putus asa hingga hatinya menjadi panas. Ia pikir tukang lowak ini manusia busuk dan serakah. Kenapa lukisan itu dijual pada lain orang? Dengan begitu, tanpa dikehendaki, ia telah menjadi seorang pembunuh. Dapatkah tukang lowak ini dibebaskan pikirnya lebih jauh, tidak pembunuhan atas diri Gui Eloo Hucu pasti akan tersiar, sedikitnya besok. Tukang lowak ini telah melihat uang ini, dia pasti akan menduga aku, dan tentu dia bakal membuka rahasia. Tanpa merasa, Tiong Hoa memencet keras tangan tukang lowak itu. Aduh! Tolong, cuan rumah menjerit. Dengan tangan kiri Tiong Hoa mendekat mulut orang. Ia sengit dan takut juga. Tukang lowak itu tak berdaya, matanya mengawasi dengan sorot ketakutan. Dia tidak dapat berontak, dia tidak bisa berteriak. Mulutnya terdekat rapat. Seng waktu berjalan, Tiong Hoa heran waktu kemudian ia dapat kenyataan pemilik tuk buku itu diam saja, tubuhnya menjadi lemas, mukanya pucat. Akhirnya ia menjadi kaget sekali. Tau-tau orang telah putus napasnya. Ah, ia mengeluh, sedang peluhnya lantas membanjiri jidatnya. Ia khawatir bukan main. Lagi satu jiwa melayang di tangannya melayang tidak keruan rasa. Lari itulah ingatan yang segera berkelebat di batok kepalanya. Dengan sebat ia bungkus pula uangnya, ia memutar tubuhnya. Hatinya sangat tegang, ia bergelisah. Cuon toko, tiba-tiba ia mendengar suara memanggil dari luar lah mendengar tindakan kaki orang. Dengan bingung ia bertindak cepat sekalilah bersamplokan dengan seorang di muka pintu. Mendadak ia menotok jalan darah Tian Kie, orang itu, sampai dia itu mengeluarkan suara tertahan, tubuhnya terus roboh. Ia tidak memperdulikannya, ia lari terus. Dilain saat lenyaplah ia di antara orang banyak di jalan besar. Malam itu malam yang indah. Langit bersih, si putri malam permai. Dari gangsoan H.O.O., cuk buku tukang loak di Liuli Chiang itu, Tiong Hoa menyingkir terus. Ia baru berhenti setelah tiba di paseban Tujanteng di Lemhe Ewa. Tadi ia kabur tanpa memilih tujuan. Ia meluruskan napasnya yang memburu, ia menenangi hatinya yang guncang keras. Sembari berpegangan pada loneng, ia melihat syair di paseban. Itu, bunyinya, menyesal aku bukan pelukis, yang dapat melukis gambar di waktu malam, mendengari suara musim merontok. Ah, hebat sekali, pikirnya. Aku menerbitkan onar ini cuma disebabkan aku terkena bujukan gambar lukisan. Ini baru permulaannya saja, bagaimana nanti akhirnya? Tiong Hoa kenal baik paseban Tujanteng. Bersama beberapa sahabatnya pernah ia pelesiran di sini, minum arak dan menyanyi-nyanyi, sekarang ia dataak pula dalam kesunyian, dengan hati yang berat. Ketika ia memandang ke sekitarnya, ia mendapatkan pepohonan yang lebat, yang daunnya tersilirkan angin. Ia pun menyaksikan air telaga yang jernih di mana seng rembulan berbayang. Kalau di kejauhan terlihat sinar api maka di atas langit bintang-bintang berkelak-kelik. Aku mesti pergi sekarang, katanya kemudian dalam hatinya. Tak dapat aku betrayal hingga pintu kota nanti keburu ditutup. Kalau pembunuhan itu tersiar, biarnya aku bersayap tidak bisa aku terbang. Maka ia menenteng bungkusannya, ia bertindak ke arah barat. Selama berjalan, terus ia belum bisa merasa tenteram. Tentang kematiannya si pemegang khas dan pemilik cuk buku tua itu, ia tidak menyesal. Ia merasa mereka itu pantas mendapat bagian. Ia menyesal untuk orang yang ia totok selagi ia mau kabur itu. Orang itu tidak bersalah dosa. Maka ia harap dia itu cuma pingsan dan jiwanya tidak terancam bahaya maut. Tengah berlari-lari, Tiong Hoa berpapasan dengan empat orang. Rupanya mereka itu sedang sinting terpengaruh air kata-kata. Jalannya mereka terhuyung-huyung. Oleh karena membelakangi rembulan, muka mereka itu tak terlihat tegas. Dengan cepat ia lewat di samping mereka itu. Saudara Tiong Hoa Saudara Tiong Hoa satu di antara keempat orang itu memanggil-manggil. Lalu panggilan itu diulangi oleh tiga yang lain. Tiong Hoa heran. Ia sudah lewat setombak lebih tapi ia menghentikan tindakannya. Ia sekarang mengenali suara orang. Lekas ia menghampirkan. Oh, Saudara Tuan katanya. Gembira kamu menggadangi si putri malam. Tapi aku mempunyai urusan, aku mesti keluar kota, maka itu besok saja aku menemani kamu ia memberhormat. Lalu membalik tubuh untuk melanjuti perjalanannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.